Oke teman-teman, kembali lagi di channel teknomenal dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara mengkompres video tanpa mengurangi kualitasnya. Ini biasanya saya lakukan ketika saya gagal mengirim video melalui whatsapp yang ukurannya lebih dari 100mb. Oke, gak usah lama-lama kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita harus download dulu aplikasinya di playstore. Nama aplikasinya yaitu Panda Video Compressor ya. Aplikasi ini tidak terlalu besar sih, cuma sekitar 16mb. Nah, kemudian setelah kita download, kita langsung buka saja aplikasinya. Nah, disini akan muncul video-video yang tersimpan di HP kita ya. Nah, disini ada video asli dan disebelah kanan sini ada video yang sudah dikompres. Oke, kembali lagi disini yang video asli ya. Nah, di bagian video asli ini, kalian pilih video mana yang akan kalian kompres atau akan kalian kecilkan ukurannya. Nah, misalkan disini saya akan memilih video yang ini. Nah, setelah kalian klik salah satu videonya, kemudian kita klik berikutnya. Nah, disini muncul detail videonya ya, mulai dari resolusi dan ukuran videonya. Nah, disini video ini berukuran 141mb. Oke, kemudian di bawah sini muncul banyak sekali pilihan, ada berkas kecil, berkas medium, berkas besar, sesuaikan untuk email. Dan di bawahnya lagi masih ada custom resolusi, banyak sekali disini. Nah, tapi kita pilih saja yang berkas besar dalam kurung yang penting kecil ini. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita klik kompres. Oke, kemudian kalian boleh menyiapkan sejelas kopi sambil menunggu proses kompresnya selesai. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke, sekarang kita sudah selesai mengkompres videonya. Di sini terlihat video asli berukuran 141mb dengan resolusi 1080x1920. Dan sesudah dikompres, ukurannya menjadi 55mb dengan resolusi yang sama. Oke, nah setelah selesai seperti ini, kita klik simpan. Oke, jadi seperti itu caranya, cukup mudah kan? Oke, sampai disini dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam Teknomenal!